Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada Baik pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi mancanegara kawan Ini terkait masalah kepemimpinan Baik disini saya ambil dari hajinyus.id Dikasih judul Rap diprotes dan tak kecus tangani COVID-19 Presiden Haiti tewas ditembak di kediamannya Haji News Haiti gempar ketika Presiden Jovenel Moise dilaporkan tewas ditembak kelompok tak dikenal Di rumahnya sendiri pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Mengakhiri kepemimpinan singkatnya yang dipenuhi aksi protes Ketika mengumumkan kematian Moise Perdana Menteri Haiti Claude Joseph Meminta warga untuk tenang karena ia akan langsung mengambil alih jabatan Joseph mengatakan bahwa Moise dibunuh oleh warga asing yang berbahasa Inggris dan Spanyol Meski belum diketahui identitas pastinya Sejumlah pengamat menganggap pembunuhan ini berkaitan dengan kepemimpinan Moise Selama ini kepemimpinan Moise memang kerap diwarnai aksi protes Sebagian warga tak percaya dengan Moise Terutama karena ia dilantik melalui dekrit pada tahun 2018 lalu Setelah perselisihan pemilu yang tak kunjung usai Sebagaimana dilansir Reuters Kebanyakan warga menganggap mandat kepemimpinan Moise tidak sah Moise pun kerap mengalami guncangan dari dalam pemerintahannya sendiri Haiti sampai-sampai sudah berganti tujuh Perdana Menteri sejak tahun 2017 Joseph sendiri seharusnya melepas posisinya pada pekan ini Padahal baru tiga bulan menjabat Tak hanya masalah keabsahan jabatan Moise juga dianggap tak becus dalam menanggapi berbagai krisis di Haiti Mulai dari kemiskinan hingga pandemi COVID-19 belakangan ini Di bawah kepemimpinan Moise Insiden penculikan hingga kekerasan geng bersenjata Juga kian merobak di Haiti Melihat kemelut di Haiti ini Dewang keamanan perserikatan bangsa-bangsa mendesak Haiti kembali menggelar pemilu presiden dan legislatif Yang transparan dengan tenggat akhir tahun ini Namun belum sempel pemilu itu terlaksana Moise tewas ditembak di rumahnya sekitar pada hari Rabu dini hari Sekitar pukul 01.00 waktu setempat Demikian sahabatku informasi dari mancanegara Bahwa kita sudah mendengar semua Dimana presiden Moise tewas ditembak oleh orang Yang bisa berbahasa Inggris dan Spanyol Dan ada dua poin disini Ada dua poin yang bisa kita ambil Yang pertama adalah Adanya kecurangan ya Jadi disitu ada kecurangan saat pemilu Nah ini ya Jadi ada kecurangan saat pemilu Ini ya Saya bacakan Selama ini kepemimpinan Moise memang kerap diwarnai aksi protes Sebagian warga tak percaya dengan Moise Terutama karena ia dilantik melalui dekrit pada tahun 2018 lalu Setelah perselisihan pemilu yang tak kunjung usai Nah berarti dalam perselisihan itu kan mungkin ada kecurangan dan sebagainya Ya kemudian dia dilantik melalui dekrit pada 2018 Itu poin pertama Yaitu adanya perselisihan pada saat pemilu ya Yang kedua Bahwa Moise juga dianggap tak becus dalam menanggapi berbagai krisis di Haiti Mulai dari kemiskinan hingga pandemi COVID-19 belakangan ini Berarti ini lari kepada masalah kepemimpinan ya Nah bisa saja Ini tidak saling bantu ya Nah ini terjadi di Haiti kawan Semoga ini tidak terjadi di negara kita Ya Nah karena ini Jangan sampai terjadi kawan ya Ya Kita berdoa saja biar semua tenang aman Nah itu kalau saya memberi pesan Jadi kepada saudara-saudaraku saat ini Kita juga di negara kita ini Kerap terjadi protes ya Kepada pemerintah Atau dalam hal lain dikritik Maka saran saya pesan saya kepada pemerintah Yang oknum ya Ini ada oknum Yang masih suka ngancam-ancam rakyat Yang masih suka mengularkan nada ancaman Ya di media-media Berhentilah Karena ancamanmu itu akan Malah Menjadikan rakyat semakin marah Dan rakyat tidak Tidak akan pernah takut dengan ancamanmu Ya Apalagi mereka-mereka yang merasakan Penderitaan di atas tanah air ini Ya yang di pihak Yang tidak punya kerjaan Yang susah cari makan Jadi kalau kamu ngancam-ngancam Dia akan Dia akan menerima ancamanmu itu Jadi berhentilah kalian Para pejabat Ngancam-ngancam kawan ya Karena jabatanmu itu tidak lama Karena itu pun kamu ngancam Karena menggunakan fasilitas negara Untuk mengancam Seharusnya pemimpin itu mengayomi Seharusnya pemimpin itu memberi contoh yang baik Ya Tidak perlu dengan nada ancam Dan kalau dikritik Jangan kebakaran jenggot Jadikan kritikan itu sebagai sebuah masukan Karena kalau kau dikritik Kemudian kau kebakaran jenggot Maka perlawanan pasti terjadi Jika kau kritik Kemudian kamu mengeluarkan ancaman-ancaman Eh makin akan semakin Bahwa berkumpul orang-orang yang sakit hati dan nekat Karena kepimpinan yang arogan Ngancam sana ngancam sini Jangan kau ancam rakyatmu Kau kira rakyatmu di boneka Kau kira patung Mereka juga memiliki perasaanmu Mereka punya hati Hatinya bisa lembut Bisa keras Tergantung apa yang dia dengar Dan apa yang dia rasakan Yang jelas saya beritahu kepada kalian Sebagian besar Ini sebagian besar Tidak semuanya ya Sebagian besar Yang gila harta dan jabatan ini Orang-orang Biasanya itu penakut Dia itu penakut Biasanya ngancam-ngancam Dan biasanya dia penakut sebenarnya Coba Tidak ada kekuasaan yang nempel pada dirimu Masih berani ngancam orang Masih berani ngancam rakyat Kalau tidak berarti kamu menggunakan kekuasaan Menggunakan fasilitas negara Malah untuk mengancam dan menakuti rakyatmu Ini ini kawan Ya jadi janganlah Gitu Ya inilah rakyatmu berbagai macam karakter Budaya Karakter Berbagai Berbagai kondisi Keadaan Nah ini Jadi jangan sampai Ada oknum-oknum pejabat Yang sukanya mengancam di media sosial Ya di media-media Tapi diancam debat Malah takut Tidak berani Ya Tidak berani Berdebat Dengan alasan ini Itu dan sebagainya Ya sekali lagi Tolong Jangan ada lagi oknum-oknum pejabat ini Yang suka ngancam ya Karena ancamanmu itu Akan menjadi musibah bagimu sebenarnya Karena orang lagi mengukur dirimu Orang lagi Mengikuti kehidupanmu Orang lagi mencari kelemahanmu Orang ini banyak Bukan satu dua orang Ini saja Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Bisa dipahami dan bisa diterima Dan tidak sakit hati Kalau saya ingatkan Ya kan Ini saja kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Beneka tunggal ikat Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!